Satres Narkoba Polresta Banyumas berhasil mengungkap 11 kasus tindak pidana narkoba di wilayah Kabupaten Banyumas selama sebulan. Satres Narkoba Polresta Banyumas berhasil mengungkap 11 kasus tindak pidana narkoba di wilayah Kabupaten Banyumas selama sebulan. 11 kasus tersebut terdiri dari 5 kasus narkotika, 3 kasus psikotropika, dan 3 kasus obat berbahaya dengan 12 orang ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan ini diketahui bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba di tempat masih ada dan ini terus bersama-sama diperangi. Polresta menghimbau agar para orang tua dapat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anak-anaknya agar tidak berjerumus ke dalam pergaulan bebas, terutama penyalahgunaan narkoba.